Selamat datang di channel hidup sehat alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai risiko kesehatan makan mie instan di campur nasi. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Mengonsumsi mie instan di campur nasi bukan hal yang aneh lagi bagi sebagian orang Indonesia. Banyak orang memiliki kebiasaan tersebut karena hanya mengonsumsi mie instan saja tidak terlalu mengenyangkan. Selain itu, banyak orang di Indonesia yang merasa belum kenyang jika belum makan nasi sehingga seakan melanggengkan kebiasaan buruk ini. Kebanyakan orang pun menganggap mie instan sebagai lauk dan bukan sumber karbohidrat seperti halnya nasi. Padahal, banyak risiko kesehatan yang mengintai di balik kebiasaan tersebut. Mie instan memang menjadi solusi yang praktis dikala rasa lapar menyerang, apalagi pada akhir bulan di mana keuangan sudah semakin menipis. Mengonsumsi mie instan di campur nasi tidak hanya membuat rasanya pas, tapi juga memberi rasa kenyang yang lebih lama. Namun, perlu kamu ketahui bahwa kebanyakan mie instan memiliki kandungan karbohidrat, lemak, dan sodium yang tinggi saja. Di balik itu semua, mie instan lebih rendah kalori, serat, dan protein. Nasi putih juga diketahui kaya akan karbohidrat. Jadi, jika kamu sering mengonsumsi kombinasi kedua makanan tidak sehat tersebut, ada banyak risiko kesehatan yang bisa terjadi. Berikut beberapa efek sampingnya yaitu 1. Konsumsi karbohidrat berlebih Karena sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi, makan mie instan di campur nasi bisa membuat kamu merasa cepat kenyang, sehingga tidak ingin makan apa-apa lagi. Akibatnya, kebutuhan tubuhmu akan nutrisi lain menjadi tidak terpenuhi. Padahal tubuh tidak hanya butuh karbohidrat, tapi juga nutrisi lainnya, seperti protein, lemak, dan mineral. Kekurangan nutrisi tersebut bisa membuat kamu mengalami malnutrisi. 2. Memicu diabetes Makan mie instan di campur nasi juga bisa memberikan 750 kalori hanya dari karbohidrat. Hal itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Ketika mengonsumsi kedua makanan yang kaya karbohidrat, makanan tersebut akan dicerna menjadi gula dan meningkatkan hormon insulin. Hormon ini berperan dalam menghasilkan energi dalam tubuh yang dihasilkan dari gula. Namun, bila terlalu banyak asupan gula dari karbohidrat, hormon insulin tidak bisa mengolah semuanya. Akibatnya, hormon yang berlebihan tersebut bisa memicu diabetes. 3. Meningkatkan risiko obesitas Dampak buruk lainnya yang bisa terjadi akibat kebiasaan makan mie instan di campur nasi secara berlebihan adalah meningkatnya risiko obesitas. Hal itu terjadi karena karbohidrat dalam jumlah tinggi yang masuk ke tubuh akan dipecah menjadi lemak. Bila kamu tidak berusaha membakar lemak berlebih dengan berolahraga secara teratur, kamu bisa mengalami obesitas. Berat badan berlebih sudah diketahui merupakan faktor yang berperan besar terhadap berkembangnya berbagai penyakit serius, seperti diabetes, penyakit jantung, atau obstruktif slip apnea. 4. Tekanan darah tinggi Mie instan mengandung zat aditif makanan yang bernama monosodium glutamate, MSG, yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Kandungan ini bisa meningkatkan tekanan darah dalam tubuh. Bila kamu punya kebiasaan mengonsumsi mie instan secara berlebihan, maka bukan tidak mungkin risiko penyakit kardiofaskular bisa meningkat. 5. Mengganggu sistem pencernaan Pada beberapa orang, mengonsumsi terlalu banyak mie instan bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Masalah ini biasanya ditandai dengan mulas dan diare. Sistem pencernaan kamu membutuhkan setidaknya 2 hari untuk mencerna makanan instan tersebut. Karena itu, sangat bahaya bila mengonsumsi mie instan setiap hari terus-menerus. 6. Kanker Kanker adalah salah satu penyakit yang bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang. Mengonsumsi mie instan dicampur nasi merupakan salah satu pola makan yang bisa meningkatkan risiko kanker. Oleh karena itu, jika ingin terhindar dari kanker, sebaiknya kurangi konsumsi mie instan. Batasi makan-makanan tersebut hanya sekali atau dua kali seminggu. Itulah penjelasan mengenai bahayanya makan mie instan dicampur nasi. Sebenarnya mengonsumsi perpaduan kedua makanan tersebut tidak masalah, asalkan jangan terlalu sering dan juga imbangi dengan berolahraga secara teratur. Selain itu, kamu juga perlu mengonsumsi berbagai makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhmu. Demikian tadi risiko kesehatan makan mie instan dicampur nasi. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.